Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Hadisut Salis Kita sekarang bicara hadis yang ketiga Arkanul Islam Rukun-rukun Islam Sendi-sendi Islam Dan tiang-tiang yang kokoh Yang kuat Artinya bab ini menjelaskan tentang Pokok-pokok dasar Fondasi Daripada Keislaman Kita sekalian Faham bahwa bangunan Tanpa adanya sendi Tanpa ada tiang Fondasi Itu tadi tidak bisa kuat Rapuh Nah Islam ini adalah agama yang Cukup kuat Diupayakan oleh berbagai orang-orang yang membenci Untuk Islam ini punah Di bumi ini Tapi ternyata masih tegak Kuat Ya karena ada sendinya Ada fondasinya Yang kokoh Yang masih Walaupun tidak semua manusia sejagat itu Menjaganya Tapi masih ada yang bertahan Untuk itu Di samping Semua itu karena Pemeliharaan dan penjagaan Dari yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Malah banyak cerita Di akhir-akhir Di masa-masa yang sudah modern itu Sarjana-sarjana Yang non-muslim Itu berupaya Untuk mempelajari Islam Yang tujuannya Untuk mencari celah-celah Dari mana Dia bisa menghancurkan Islam itu Tapi justru yang demikian itu Banyak menjadi orang yang Kemudian masuk Islam Dan itu banyak sekali Di barat itu banyak Ya Nah karena itu maka Islam ini merupakan satu Bangunan kuat Dan kekuatannya Di antara Jadi samping Penjagaan dan pemeliharaan Allah Adalah karena sendi-sendinya itu Cukup Kokoh An Abi Abdirrahman Abdillahi bin Umar Al-Khattab Radiyallahu anhu maha Dari Dari Abi Abdillah Abdillah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhu maha Kola Samyaktu Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku mendengarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya'kul Bersabda Bagaimana sabtanya Bunial islamu ala khamsin Islam ini dibangun Di atas Lima Fondasi Syahadatu Alla ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Satu Adalah penyaksian Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan sebetulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah utusannya Kemarin sedikit Saya menyinggung Tentang La ilaha illallah Saya lebih senang Lebih suka Kalau menerjemahkan La ilaha illallah Itu cukup dengan Tidak ada Tuhan Selain Allah Saya merasa Kadang-kadang Ada yang Memperindah Terjemah Kadang-kadang Dengan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Yang Yang Paling Benar Kecuali Allah Menurut saya Kalau ada Kata-kata Paling Benar Berarti Ada yang Benar Tapi tidak Paling Ini Permasalahnya Lah saya Sudah yakin Bahwa tidak ada Tuhan itu Selain Allah saja Karena itu Buat saya Cukup La ilaha illallah Diartikan dengan Tidak ada Tuhan Selain Allah Nah Kalimat Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu dalam Hadis yang lain Disebutkan Mangkola la ilaha illallah Dakhlal jannah Dibuat nyanyian Miftahul jannah La ilaha illallah Jadi kata La ilaha illallah Luar biasa Super Hebat Orang yang Berpuluh Puluh Tahun Kafir Yang Dia berhak Sebetulnya Masuk Neraka Karena Membaca La ilaha illallah Maka Tidak Jadi Dia Masuk Surga Itu Kafir Yang Ber Puluh Puluh Tahun Tapi Anehnya Sekarang Banyak Baca la ilaha illallah Dikatakan Dituduk Bahwa Dia itu Masuk Neraka Ya Dibitahkan Itu Kulu Bitatin Tulalah Wakulu Tulalatin Finar Jadi Justru Sekarang Banyak Keterbalikan Kalau Sebetulnya Baca la ilaha illallah Itu Orang yang Berpuluh Tahun Kafir Menjadi Mu'min Dan Masuk Surga Tapi Orang yang Mu'min Bertahun Tahun Membaca La ilaha illallah Dikatakan Bita Nah Karena itu Sebetulnya Kita Harus Menyadari Seperti yang Saya katakan Memang Orang Jawa Saja Mengatakan Lain Kepala Lain Pikiran Karena itu Biarkan Orang yang Demikian Kalau Bisa Kita Berupaya Untuk Mengajak Mereka Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Benar Itu Sebetulnya Tidak Usah Kita Permasalahkan Sampai Membuat Gaduh Dan Sebagainya Karena Pada Hakikatnya Kemarin Saya Sebutkan Manusia Memang Dicipta Oleh Allah Berbeda Dalam Segala Galanya Saya Contohkan Kemarin Kopianya Semuanya Tidak Sama Gaya Duduknya Itu Tidak Sama Banyak Yang Bawa Dan Menggunakan Masker Maskernya Saja Warnanya Beda Beda Dan Itu Memang Diciptakan Allah Memang Dibuat Manusia Itu Kayak Begitu Oleh Allah S.W.T Nah Manfaatnya Apa Berbeda Beda Itu Dan Ini Tugas Kita Untuk Mencari Manfaat Itu Karena Kita Sekalian Diberi Potensi Oleh Allah Yaitu Akal Untuk Berfikir Dengan Berwarna Warni Model Ini Menjadi Indah Dengan Berbeda Beda Itu Bisa Kumpul Untuk Musyawarah Dengan Musyawarah Itu Akan Mendebatkan Satu Hasil Keputusan Yang Lebih Lebih Baik Sebab Katanya Orang-orang Tua Itu Pikirani Wong Sici Isya Ape Pikirani Wong Akeh Nah Selanjutnya Wa Iqom Mis Solah Sendi yang kedua adalah Iqom Mis Solah Yang Dimaksudkan Iqom Mis Solah Adalah Memelihara Menjalankan Solat Itu Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Ditentukan Oleh Agama Nah Di dalam Agama Melaksanakan Solat Itu Di antaranya Kemarin Telah Di dasarnya Harus Ada Niat Yang Mantap Dan Ikhlas Karena Allah Kemudian Disamping Dalam Mengerjakan Solat Ini Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Diajarkan Waktunya Umam Manya Tidak 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 Di bidang ilmu, modern Teknologinya juga canggih sekarang ini Tetapi pemahaman tentang sendi keagamaan ini kurang Apakah kurang di bidang ilmunya atau kurang di bidang pelaksanaannya Maka otomatis bangunan yang sendinya tidak ditegakkan dengan baik itu adalah rapuh Kerapuan ini membawa dampak yang sangat besar Kadang-kadang karena pengaruh dengan materi sudah hilang Islamnya itu Hanya karena istilahnya bahasanya supermiwe Sudah Katut Selanjutnya wa itah izakah Sendi selanjutnya adalah Terima kasih Sosial zakat ini masya Allah Terutama zaman bayu corona ini Dibutuhkan orang untuk Dalam bidang Maksya ini sudah banyak pengangguran Tidak bisa nyambut gawi Keluar tidak bisa Janji-janji akan diberi belum Dilaksanakan Itu saya kok buka WA tadi sore Ada orang yang Gambaran bahwa Dalam kehidupan itu Dibutuhkan juga masalah materi itu Karena itu sebetulnya agama Tidak melarang kita sekalian itu Sogeh Kalau umpamnya kita Kebutuhan baca buku-buku Lalu tentang Bahwasannya seperti ada Doa Allah maja'alni miskinan Waksuni miskinan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mandi ya di situ Nanti setelah mandi Datang ke saya Nanti tak terangkan Arti Zut Ya namanya Santri yang Sekarang lah Santri mokong-mokong Kalau dulu diperintahkan Kiai nya langsung saja Mandi Setelah mandi Selesai Kemudian menghadap Kepada Kiai Dan minta Untuk dijelaskan Apa arti Zuhud Ditanya langsung Oleh Kiai Airnya habis Air yang dijedengan Sumbu ini Buk tadi loh Itu habis Ya tidak Ya Mosok Air yang sebanyak itu Untuk mandi saya saja Habis Ya tidak habis Ya Lagi yang mengatakan Ya itu artinya Zuhud Kamu boleh Usah Materi di dunia Sebanyak-banyaknya Boleh Tapi yang kamu pakai Hanya Secukupnya Untuk kamu Yang lain Untuk yang lain Sisanya Untuk yang lain Nah Sekarang ini Kira-kira Yang ngoyo Untuk mencari Materi Kaki Dibuat kaki Kepala Dibuat kepala Siang Dibuat siang Malam Dibuat malam Apa bisa Kayak begitu Jadi Menggunakan Hasilnya Untuk Sekedar Sekarang mari kita Hitung Saja Masing-masing Orang yang Sederhana Yang Ekonominya Sederhana Saja Kira-kira Dibuat Makan Orang Tiga Cukup Enggak Cukup Ya jadi Sepertiganya Dia Yang Dua Pertiga Itu Orang Lain Jadi Berarti Orang Satu Itu Sudah Bisa Membantu Orang Dua Kan Gitu Bahkan Ada yang Lebih Kalau Umat Islam Itu Jiwanya Semuanya Kayak Begitu Betapa Hebatnya Islam Karena Itu Tepat Sekali Kalau Ita Izzakah Itu Merupakan Satu Sendi Daripada Islam Ini Karena Islam Akan Kuat Andaikan Zakat Itu Dilaksanakan Wahin Jul Bet Selanjutnya Adalah Haji Haji Ini Saya Sekarang Sudah Sudah Akhir Akhir Alhamdulillah Tidak Pernah Mendengarkan Itu Haji Itu Banyak Orang Orang Ustadz Ustadz Kadang Kadang Diundang Untuk Acara Apa Itu Sukuan Haji Berangkat Haji Itu Menjelaskan Tentang Bahwasanya Orang Orang Yang Kelakuan Tidak Tepak Untuk Ini Di Indonesia Umumnya Haji Itu Besok Di sana Itu Langsung Dibalas Loh Orang Mau Ibadah Kok Di Weden Weden Itu Banyak Begitu Itu Akhirnya Apa Sudah Masalah Biayai Banyak Di Weden Weden Penibisan Enak Gak Haji Itu Banyak Terjadi Tempoh Hari Begitu Itu Sehingga Saya Nawaiti Ya Wish Di Rasani Uang Saya Gemprong Yang Begitu Begitu Itu Jadi Niat Saya Karena Saya Itu Tidak Bisa Langsung Berhadapan Dengan Orangnya Itu Lalu Secara Umum Saja Saya Terangkan Supaya Orang Ngerti Bahwa Justru Orang Akan Haji Itu Niat Ibadah Niat Taubat Kepada Allah Supaya Jadi Orang Yang Baik Lah Orang Mau Melakukan Taubat Kok Malah Ditakut Takuti Akhirnya Bagaimana Kasih Haji Selanjutnya Wasoumi Ramadona Dan Puasa Ramadon Rawahul Bukhari Wa Muslim Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Puasa Sudara-sudara Sekalian Banyak Orang Yang Karena Imannya Kepada Allah Kepada Islam Itu Kurang Kuat Menganggap Bahwa Puasa Itu Penyeksaan Dianggap Puasa Itu Sebagai Penyeksaan Diri Karena Enak-enak Makan Kenyang Kok Kemudian Tidak Boleh Sebetulnya Puasa Itu Bukan Penyeksaan Kalau Kita Kepingin Bukti Bahwa Puasa Itu Tidak Penyeksaan Katakan Awal Puasa Itu Kalau Sudah Munculnya Fajar Kalau Sudah Muncul Tidak Boleh Memulai Makan Tidak Boleh Stop Karena Itu Untuk Menjaga Karena Kita Tidak Tahu Pas Fajar Itu Ada Namanya Imsak Tidak Boleh Kemudian Nanti Pada Waktu Maghrib Saat Maghrib Itu Itu Diperintahkan Oleh Agama Sesegera Mungkin Untuk Berbuka Tidak Tidak Boleh Umpam Karena Merasa Kuat Saya Masih Kuat Kok Nanti Saja Isyak Saja Saya Makan Saya Buko Itu Tidak Baik Oleh Karenanya Maka Sebetulnya Dari Pengertian Itu Menunjukkan Bahwasanya Puasa Ini Tidak Menyiksa Apalagi Kalau kita Kembali Kepada Ayat Ayat Allah Bahwasanya Walatulku Biaidikum Iletah Luka Terus Maja'alallahu Fiddi Min Haraj Agama Tidak Dijadikan Oleh Allah Untuk Mempersulit Memperberat Kita Ini Menunjukkan Bahwasanya Puasa Itu Tidak Menyiksa Puasa Itu Pada Hakikatnya Penggembelengan Diri Kita Yang Luar Biasa Lebih Satu Detik Dari Fajar Kok Makan Gak Jadi Puasanya Kurang Satu Detik Manjeng Maghrib Kok Makan Gagal Artinya Bahwasanya Kita Itu Diperintahkan Diajarkan Membiasakan Untuk Menjadi Orang Yang Disiplin Ini Puasa Ini Ada Dokter Diteritakan Nanti Saya Tidak Ngerti Setiap Orang Yang Dioperasi Puasa Dan Puasa Itu Membawa Kehebatan Coba Lihat Saja Singkepingin Dongdeng Biasa Kuliah Sekolah Itu Rohman Itu Cik Lulus Posong Gampang Nonong Jawaban Ujian Itu Berpuasa Jadi Puasa Itu Luar Biasa Memang Karena Itu Maka Kalau Kita Perhatikan Semua Tadi Syahadat Allah Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Yang Syahadat Itu Kalimah Syahadat Kalimah Tauhid Disebutkan Dalam Penjelasan Penjelasan Yang Lain Sering Dinyanyikan Sahabat Itu Termasuk Habib Syekh Miftahul Jannah La Ilaha Ilallah Terus Adis Yang Lain Mengatakan Mangkola La Ilaha Ilallah Dakhul 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 Jannah Sehingga Kesimpulannya Kita Itu Memahami Sendi Yang Pertama Ini Merupakan Sendi Yang Luar Biasa Yang Tadi Sudah Saya Singgung Di Awal Orang Yang Berpuluh Puluh Tahun Kafir Kalau Sudah Baca La Ilaha Ilallah Dakhul 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 Sekarang Kadang-kadang Yang Saya Fikirkan Yaitu Yang Kafir Berpuluh Tahun Baca La Ilaha Dakhul 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 Yang Muslim Mu'min Bertahun Tahun Baca La Ilaha Bet'ah Malpun Rokok Itu Sekarang Banyak Begitu Yang Kedua Adalah Ikom Sholah Menegakkan Sholat Menegakkan Sholat Artinya Melaksanakan Sholat Itu Dengan Betul Dengan Baik Sesuai Dengan Aturannya Ya Dan Tentunya Seperti Dihubungkan Dengan Kemarin Itu Dilaksanakan Dengan Akhlakul Karimah Akhlak Ajaran Rasulullah Bagaimana Keanaka Apa Itu Eee Dakhlah Kamu Supaya Ibadah Itu Kayak-kayak Keanaka Tarohu Kamu Tahu Melihat Allah Tapi Kalau Tidak Bisa Wa'ilam Takunt Taroh Fa'innahu Yarok Itu Jadi Asal Sholat Saja Seperti Zaman Akrodok Kecil Sekarang Tidak Sekarang Tidak Sayang Allahu Akbar Gini Bismillah Rahman Rahim Sambil Senyum Senyum Lihat Cecak Itu Itu Dulu Begitulah Kalau Begitu Ya Termasuk Ara'id Alladzi Yukazib Biddin Fadhalik Alladzi Yatu Al-Yatim Walayahudu Alatu Amil Miskin Fawailul Lil Musallin Alladhinahum An-Sulatim Sahun Nah Inilah Kemudian Dibutuhkan Niat Itu Didahulkan Hadis Tentang Niat Kemarin Ini Pentingnya Karena Niat Ini Akan Menjaga Kekhusuhan Kita Di Dalam Ibadah Itu Terus Itaizakah Tadi Saya Katakan Nah Hadis Ini Dilaitkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Yang Perlu Saya Ingatkan Banyak Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa Madhab Kita Imam Imam Madhab Imam Syafi'i Muhammad Bali Muhammad Nafi Itu Dianggap Apa Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Pendapatnya Itu Tidak Kuat Karena Apa Karena Hadisnya Itu Tidak Diriwayatkan Oleh Bukhari Muslim Jawabannya Bagaimana Kita Menjawab Itu Bagaimana Kita Bagaimana Imam Madhab Itu Mengikuti Kepada Bukhari Muslim Bukhari Muslim Pada Waktu Itu Durung Akhir Perkembangannya Jadi Dari Sini Menunjukkan Bahwasan Imam Syafi'i Orang Alih Hadis Diteliti Hadisnya Itu Juga Untuk Dasar Kekuatan Pendapat Pendapat Yang Disampaikan Ini Perlu Mendapatkan Pengertian Yang Yang Dalam Supaya Kita Tidak Salah Memahami Suatu Pendapat Dan Kemudian Yang Terakhir Saya Ingin Sampaikan Tentang Hadis Ini Bahwa Hadis Ini Menerangkan Bahwa Islam Itu Akidatun Wa Amal Keyakinan Dan Perbuatan Fala Yang Fa'u Amalun Duna Imanin Maka Tidak Manfaat Satu Perbuatan Tanpa Ada Iman Kepada Allah Kama Annalah Wujudalil Iman Duna Amalin Sebagaimana Tidak Akan Berarti Iman Itu Tanpa Amal Kita Lanjut Dengan Al-Hadis Surabek An-Abi Abdurrahman Bin Mas'ud Radiyallahu An-Qolah Dari Abi Abdurrahman Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An-Qolah Haddasana Rasulullah Sallallahu Sallam Wawas Sadiqul Mas'ud Menceritakan Kepada Kami Kami Rasulullah Menceritakan Dan Rasulullah Wawas Sadiqul Mas'ud Orang Yang Benar Dan Dibenarkan Segala Aspeknya Karena Apa? Karena Dijaga oleh Allah Subhanahu Dalam Al-Quran Surat An-Najm Mayantiku Wa mayantiku Anilhawa In huwa Illa Wahyu Yuhat 40 hari Darah Yang Mengumpal Kemudian Daging Tum Mayur Salu Ilai Hil Malaku Kemudian Diutus Lah Pada Benda-benda Itu tadi Al-Malaku Malak Al-Malaikat Diperintahkan Oleh Allah Fayanfuhu Fihir Ruh Kemudian Ditiupkan Ruh Nyawa Saat Saat itu Woyumaru Biarba Ati Biarba I Kalimatin Ditulis Dicatat Ditetapkan Empat Hal Bikat Bikat Birizkihi Rizkine Kumpanya Pafo Sisiap Nobien Saulane Oleh Berapa Dokter Singge Juga Begitu Ditenukan Sudah Bagian 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 Basori Noni Sorry Tulisannya Sehingga Bahasanya Sekarang Toto Kaya Apa Tulisannya Dibawa Orang Dua Tadi Gak Iseng Ngukuli Gitu Jadi Bahasanya Yang Tua Rizkine Ku Wisita Kumpul Sya Allah Kerani Canting Keluwek Entah Di daerah Sampai Noni Biasanya Dile Cau Kana Keluwek Gaya Gula Jadi Canting Keluwek Saiti Ini Umpamanya Canting Keluwek Ya Gak 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 Tapi Bagaimana Kemudian Dengan Orang Yang Rizkine Canting Keluwek Gak 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 Ngoyo Ngoyo Sehingga Tidak perlu Banyak-banyak Sepiring Berdua Sudah Cukup Dan Kalau Sebegitu Kebahagiaan Begitu Sampai Ke Itopia Pun Aku Ikut Itu Di Antaranya Wa Ajalihi Dan Tentang Ajalnya Kapan Mati Dimana Karena Apa Koruna Atau Tidak Itu Sudah Tulisannya Makanya Kadang-kadang Kita Dengar Ya Karena Dia Tidak Mengurai Omongnya Yang Saat Dikatakan Ada Koruna-koruna Ini Kadang-kadang Berlip-lipuan Ya Wist Ditulis Kusi Allah Lapu Di Aturan Gini Gini Malaikat Gak Kiro Lali Karena Sudah Ditentukan Zaman Dulu Itu Tetapi Tidak Ingat Pada Ajaran-ajaran Yang Lain Bahwa Kita Itu Diperintahkan Untuk Ikhtiar Wa Amalihi Wasyaki Wa Usa'idun Dia Dia Itu Nanti Menjadi Orang Yang Celaka Atau Bahagia Itu Ditulis Oleh Allah Jadi Ketentuan Ya Ini Istilahnya Kodok Kodar Allah Allah Yang Yang Oleh Ahlu Sunnah Wal Jama'a Kita Tetap Harus Percaya Dan Menerima Jangan 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 Sampai Jadi Orang Kodaria Dan Jangan Juga Jadi Orang Yang Kodari Ejabari Jabari Jabariya Apa Kata Negosi Allah Pasrah Tanpa Ada Ikhtiar Atau Terlalu Bebas Punya Kemampuan Yang Bebas Kodaria Itu Tidak Benar Fawallahi Demi Allah Alladhi La Ilaha Alladhi La Ilaha Ghairuh Demi Allah Yang Tidak Ada Tuhan Selain Allah Inna Ahadakum Sesungguhnya Kalian Itu Layak Malu Bi Amali Ahlil Jannah Melakukan Perbuatan Perbuatan Ahli Jannah Hatta Mayaku Nabainahu Wabainaha Ila Zira Sampai Antara Orang Itu Dan Antara Surga Artinya Dia Mati Hanya Tinggal Satu Zira Sat Wasta Jadi Amalnya Dari Mulai Balik Itu Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Perbuatan Baik Itu Arahnya Arahnya Kepada Surga Ya Kemudian Pada Saat Akan Mati Akan Mati Tinggal Sedikit Faya Faya Spiku Alayhi Kitabu Maka Karena Didahului Oleh Takdir Allah Catatan Allah Kodok Allah Falyak Malu Bi Amali Ahlin Nar Orang Orang Itu Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menjadi Perbuatannya Orang Orang Ahli Neraka Karena Berubah Menjadi Melakukan Perbuatannya Orang Ahli Neraka Faya Maka Dia Akhirnya Masuk Neraka Makanya Kekhawatiran Kita Itu Harus Terus Kita Pelihara Supaya Kita Itu Berhati Hati Terus Jangan Menyombongkan Diri Entah Kemarin Saya Cerita Di Luar Ngaji Ada Seorang Panglima Luar Ngaji Itu Itu Seorang Yang Hafal Quran Dan Sebagainya Akhirnya Matinya Mati Kafir Dia Masuk Neraka Su'ul Khutimah Itu Dan Sebenarnya Di Antara Kalian Ada Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Ahli Neraka Hatta Mayakuna Bainahu Wabainahu Wabainaha Illa Diraun Sampai Jaraknya Antara Dia Dengan Neraka Itu Tinggal Satu Diro Saja Artinya Dekat Matinya Itu Faya Miku Alkitab Tapi Didalui Dengan Adanya Ketentuan Dari Allah Yang Setelah Ditiup Ruh Pada Tadi Diterangkan Petang puluh Dino Petang puluh Dino Petang puluh Dino Terus Malaikat Diperintahkan Untuk Nyebul Ya Nyawa Itu Setelah Itu Ditentukan Tentang Semuanya Ini Faya Malubi Amalil Ahlil Jannah Kemudian Dia Melakukan Mek Kurang Sedikit Lalu Dia Itu Melakukan Perbuatan Perbuatan Ali Jannah Karena Itu Faya Hulu Hap Maka Dia Kemudian Menjadi Orang Ali Surga Nah Disini Kadang-kadang Kita Berfikir Lalu Apa Gunan Ini Untuk Kita Melakukan Sesuatu Yang Perlu Disadari Dan Diyakini Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Allah Itu Maha Alim Pinter Mengetahui Lah Kalau kita Punya Tuhan Yang 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 Begitu Hebat Ya Bangga Allah Itu Mengetahui Terjadi Sebelum Sesuatu Terjadi Allah Itu Tahu Tuhan Yang demikian Itu Tuhan Kita Dan Itu Kita Harus Bangga Daripada Tuhan Tuhan Tidak Ngerti Satu Itu Perlu Kesadaran Yang Tinggi Dalam Diri Kita Kemudian Ketaatan Bahwa Di Dalam Islam Ini Ada Ajar Keimanan Ketaatan Imanan Ketaatan Setelah Percaya Lalu Taat Nah Iman Dan Taat Itu Membuat Kita Sekalian Mestinya Untuk Tidak Kemudian Membicarakan Memperbidangkan Tentang Kuasa Allah Itu Karena Kalau Kita Membicarakan Tentang Allah Bukan Kelasnya Kita Dalam Kaitannya Mas Allah Saya Wali Katanya Layak Ambul Wali Illal Wali Tidak Ada Yang Tahu Hikati Wali Kecuali Wali Itu Sendiri Terus Wali Itu Menerangkan Bahwa Itu Wali Baru Kita Itu Tahu Orang Yang Kelasnya Di Atas Kita Saja Ilmunya Kita Tahu Sampai Dimana Hebatnya Orang Itu Tapi Orang Yang Di Atas Kita Tahu Kita Oleh Karena Itu Kalau Kita Akan Membicarakan Allah Gak Kelas Karena Itu Agama Menjelaskan Neono Banta Bantahan Tentang Kodok Kodar Menengau Diamlah Jangan Karena Apa Bukan Kelasnya Kita Membicarakan Hal Yang Seperti Itu Ya Sama Halnya Corona Ini Banyak Di Antaranya Di WA Yang Mengatakan Bahwa Corona Itu Dibuat Bahkan Wong Woyus Kecekel Karena Ada Orang Yang Membuat Itu Sudah Tertangkap Apakah Benar Ya Kita Terima Saja Berita Itu Kok Kita Percaya Kita Tidak Dosa Kita Tidak Percaya Kita Tidak Dosa Karena Itu Maka Di Dalam Menerima Ketentuan Yang Demikian Itu Kita Mengikuti Konsep Dasar Yang Benar Kalau Umpamanya Agama Itu Mengajarkan Tidak Usah Kita Berbicara Tentang Kotok Kotar Ya Tidak Enggak Kelasnya Kita Nah Ini Termasuk Suatu Yang Kita Sekalian Diajarkan Untuk Taat Itu Ya Di Sini Ketaatan Kepada Allah Kepada Rasulullah Itu Motak Lain Dengan Ketaatan Kita Kepada Pimpinan Pimpinan Yang Ada Ini Masih Kita Lihat Dulu Apa Yang Kita Taati Itu Bener Temenan Ta Membawa Manfaat Ta Ada Dasarnya Ta Oleh Karena Itu Saya Sendiri Kadang Kadang Sering Rotok Gap Bati Nurut Nung Pimpinan Karena Apa Karena Yang Dilakukan Pimpinan Kadang Kadang Menyalahi Aturan Aturan Yang Pokok Lah Kaitannya Dengan Melakukan Begitu Harus Kita Fikirkan Akibatnya Nah Ya Ini Kemudian Berbicara Tentang Lain Hal Hal Lain Yaitu Tentang Kehati Hatian Kita Kalau Memang Itu Jelas Tidak Membawa Manfaat Dan Akhirnya Membuat Kerusakan Dan Berani Untuk Menentang Ya Kita Tentang Hanya Nentangnya Bilhikmah Wal Mau Yitotil Hasanah Begitu Tetap Tidak Berani Dipaksakan Itu akan Membawa Kerusakan Pada diri Artinya Membunuh Diri Allah Mengatakan Walatul Kubia Idikum Ilat Tah Tidak Disini Maka Segala Apa Yang Kemudian Kita Tidak Lepas Dari Keyakinan Iman Dan Penyerahan Islam Dan Juga Yang Ketiga Tata Cara Bagaimana Melaksanakannya Itu Yang Pada Akhirnya Disebut Dengan Akhlak Ajaran Yang Kemarin Itu Setiap Apa Yang Kita Lakukan Itu Mesti Mengatum Tiga Unsur Itu Karena Itu Maka Dikatakan Hadis Hadis Yang Ditulis Dalam Kitab Ini Merupakan Hadis Yang Penting Dalam Kaitannya Dengan Agama Islam Ya Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Dibarengi Dengan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Manfaat Untuk Kita Sekalian Amin Ya Rabbal Al-Alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allah Masul Assalamualaikum Mubarika Alas Sayyidina Muhammad Alhamdul Al-Ba'amin Allah Ya Allah Ilaika Madatna Aydiyana Falata Tarajana Nasalukas Salamata Walha'afiyata Wassa'adata Fi dunya Walakhir Majami Ahlina Wa Nabi Allahumma Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alladhi Idha Dua Tabihi Ajabta Wa Idha Sudil Tabi Atait Antaw Firulana Dunubana Wali Walidina Wantak Shifa Anna Kurubana Wata Kriya Hajatina Watusliha Umurana Fa'antal Muhtajah Tabarakat Asmaku Wata Kuntasat Sifatuk Wala Ila Ghairuk Wala Ma'bud Tasiwak Allahumma Ya Allah Sahil Alina Kul Asir Bijahi Sayyidina Muhammad Bash Nadir Hajatuna Ilaika Kathir Wanta Alim Biha Wabasir Allahumma Subba Ala Nahdati Ulama Al Khair Subba Wala Taj'al Hayataha Keddan Kedda Allahumma Ya Allah Ahlik Mangkana Fihalakihi Khairu Nahdati Ulama Solahu Nahdati Ulama Ya Allah Ahlik Mangkana Fihalakihi Solahu Nahdati Ulama Allahumma Ya Allahumma